Intro Pelarian Deddy Febrianto seorang bartender di sebuah cafe di kawasan Batam Center berakhir di tangan polisi. Deddy ditangkap di rumah kosnya di kawasan Windsor, Batam pada Sabtu malam. Meski sempat melawan saat hendak di serga polisi, namun akhirnya pria 25 tahun asal Binjai, Sumatera Utara ini menyerah. Kepolresta Barelang, Kombes Pol Hengki yang turun langsung ke TKP mengatakan tersangka mengaku nekat membunuh Deli Cinta karena kesal korban ingkar janji tidak membayar upah kencannya. Usai menghabisi nyawa korban dengan cara membekapnya, pelaku langsung kabur dan membawa mobil serta harta korban lainnya. Tersangka Deddy diduga selama ini berprofesi sebagai gigolo atau pria panggilan. Dari petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa terhadap tersangka, satu yang pertama adalah mobil korban. Mobil korban ada dengan yang bersangkutan termasuk televisi tadi, pemain kita gelera itu dari rumah korban yang dibawa oleh tersangka. Dan tersangka memang mengakui perbuatan ini dia yang melakukan sendiri ya. Motifnya sementara, tersangka ini diajak main oleh korban ya, dia melakukan hubungan tetapi tidak dibayar ya, intinya begitu. Apakah ada hubungan spesial, hubungan asmara antara mereka berdua ini sebelumnya Pak? Atau hanya sekedar konsumen dan ini? Saat ini polisi masih memeriksa tersangka Deddy secara intensif. Tersangka terjerat hukuman 15 tahun penjara. Gusti Enosa, Ainews, memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.